Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 MI Istiqomah Sambas Berbalingga? Bu Guru mendoakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Bertemu kembali di kelas tematik masih di tema 1 Kali ini dengan materi menentukan ide pokok paragraf Tujuan kali ini adalah Kalian dapat menentukan ide pokok dalam paragraf Sebelum kita mempelajari tentang ide pokok kita ingat lebih dulu tentang kalimat utama Pengertian kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf Jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf Ide pokok terdapat pada kalimat utama Sekali lagi, ide pokok ada di dalam kalimat utama Setiap satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok Ada beberapa istilah lain dari ide pokok Ada yang menyebut gagasan utama Gagasan pokok Pokok pikiran Pikiran pokok Pikiran utama Atau inti paragraf Jadi kalian tidak perlu bingung jika kalian menemukan nama lain atau istilah lain dari ide pokok Intinya semuanya sama Langkah-langkah menentukan ide pokok Yang pertama, membaca teks dengan cermat Kita tidak mungkin dapat menentukan ide pokok Tanpa kita membaca teks dari awal hingga akhir Setelah kita membaca, maka kita dapat menentukan kalimat utamanya Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, maka dapat menentukan ide pokoknya Setelah kita menentukan kalimat utamanya, maka ada beberapa cara mudah untuk menentukan ide pokoknya Yang pertama, mengambil langsung dari kalimat utama Jadi setelah kita dapat menentukan kalimat utamanya, kita bisa tulis sama persis kalimat utamanya menjadi ide pokok Yang kedua, dengan cara mengurangi kata pada kalimat utama Yang ketiga, dengan cara membalik atau menyimpulkan kalimat utama Dan yang keempat, dengan cara menyimpulkan isi paragrafnya Mari kita lihat contoh paragraf berikut Pada paragraf tersebut, dari ciri-cirinya adalah paragraf deduktif Di mana kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf Yaitu, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Maka kalian dapat menentukan ide pokoknya Yang pertama, bisa menuliskan langsung dari kalimat utamanya Jadi, kalimat utamanya bisa ditulis langsung menjadi ide pokoknya Yaitu, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Ini sama persis dengan kalimat utamanya Yang kedua, dengan cara mengurangi kata pada kalimat utama Misalnya, bersepeda adalah kegiatan menyenangkan dan menyehatkan Yang ketiga, dengan cara membalik atau menyimpulkan kalimat utamanya Misalnya, salah satu kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan adalah bersepeda Dan yang terakhir, dengan cara menyimpulkan isi paragrafnya Jadi, dari awal sampai akhir paragraf itu dicari inti paragrafnya tentang apa Misalnya, manfaat kegiatan bersepeda Atau kalian bisa membuat kalimat sendiri Di mana intinya itu sama dengan isi paragrafnya Untuk dapat memahami materi kali ini Maka silakan kalian kerjakan evaluasi dengan baik dan teliti Sekian video pembelajaran kali ini Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa, sholat 5 waktu dan selalu membantu orang tua di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh